Nama Syarifah Fadiyah Alkaf kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Bahkan Syarifah Fadiyah Alkaf, siswi SMP di Jambi bikin Menko Polhukam RI, Mahfud MD turun tangan. Mahfud MD meminta kementerian PPA, Kompolnas hingga KPAI untuk segera berangkat ke Jambi temui Syarifah Fadiyah Alkaf. Syarifah Fadiyah Alkaf, kata Mahfud MD, harus diberikan pendampingan hingga perlindungan. Pernyataan Mahfud MD tersebut merupakan tanggapan mention dari akun Twitter Pakman Traders. Diberitakan Sripoku.com meski masih SMP, namun Syarifah Fadiyah Alkaf tak gentar melawan perusahaan Cina dan pemkot Jambi. Syarifah Fadiyah Alkaf menuntut keadilan untuk sang nenek di mana sumur dan rumah dirusak oleh perusahaan Cina. Menurut Syarifah rumah neneknya yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan sudah dizalimi. Di mana sumur dan rumah sudah berkali-kali dirusak oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan pemkot Jambi. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, kepada yang terhormat Bapak Mengkumham Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kepada yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, kepada yang terhormat Ketua Komisi Perlindungan Anak, kepada yang terhormat Bapak Ketua KPK Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jambi. Mohon izin saya melaporkan kepada Bapak-Bapak. Perkenalkan saya, Sarifah Fadiyah Alkaf, siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi. Pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, saya mendatangi Mak Polda Jambi untuk memenuhi panggilan tim siber Polda, dengan agenda pertemuan dengan pengacara yang disediakan oleh Polda Jambi, terkait kasus yang saya laporkan atas nama akun Instagram Debbie Ceper, yang diketahui dia adalah influencer wali kota Jambi, Sarifahya, yang sudah berkomentar, menjurus, dan menganggap saya sebagai seorang pelacur. Di dalam pertemuan itu, pengacara yang ditunjukkan... Terima kasih sudah nonton, Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!